Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama Karnaval Nusantara, cerminan bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga keberagaman akan ada dalam rangkaian Satu Abad NU 7 Februari di Kabupaten Sidoarjo menampilkan beragam budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa tidak hanya dari penjuru Nusantara, tapi juga dunia ini disampaikan Helmi Muhammad Nur, Tim Kreatif Karnaval Nusantara NU tidak hanya peduli pada kesenian kebudayaan yang bersifat islami tapi juga melindungi dekat dengan beragam budaya Nusantara ini yang akan kita tonjolkan, akan kita tampilkan sehingga ada tarian dari Papua, dari Ambon, dan dari berbagai macam daerah lainnya selain itu ada dua hal penting, dalam rangkaian Karnaval ada rekor dunia muri, tarian sufi terjauh atau terpanjang 2 km ini baru pertama kali itu kan, jadi tarian sufi itu akan tampil di sepanjang jalan tiap 10 m, mulai alun-alun sampai kemudian finish di parkir timur Gobelta seni tarian dan budaya Nusantara, kata Helmi Muhammad Nur dilakukan di jalan mulai jam 1 siang rutinnya itu mulai alun-alun, kemudian belokir jalan Sultan Agung kalau tidak salah itu ya, terus sampai di Bapak Raya belokannya jalan pahlawan kalau jalan pahlawan berarti sudah tembus ke parkir timur Gobelta itu kan kalau tarian sufinya, jarak jauh kan 2 km 2 km kalau masing-masing 10 m, berarti 200 tapi kita siapkan 300 penari sufi itu para pelajar dan santri dari berbagai macam daerah di Jawa Timur dan juga sebagian Jawa Tengah ini memang mereka akan tampil di jalan itu kan memang baru pertama kali setiap 10 m ada penari satu-satu itu kan kita sudah menyiapkan lapisan khusus agar para penarinya bisa muter-muter pusatannya bisa mekar gitu ya, khas tarian sufi lah tarian saman juga ada barongse juga ada reyok juga ada kemudian ada tarik gamyong Jawa Tengah juga ada dan nanti juga ada marching band Banser dari Banser marching band dari Jawa Tengah ini 400 orang kolaborasi dari Temanggung, kemudian Magelang, sama satunya insya Allah Semarang ya, Jawa Tengah itu akan menyiapkan marching band 400 orang ini juga baru kan, mereka akan tampil maksimal mulai dari alun-alun menuju ke Pakir Timur pemecahan rekor muri juga tidak hanya untuk seni budaya lewat tari sufi kata Helmi Muhammad Nur, ada harapan masyarakat untuk NU abad kedua ada juga nanti rekor muri 26 ribu teman-teman patayat mereka akan menuliskan kata-kata pada sebuah sticky note yang jumlahnya 26 ribu isinya doa apa sih yang diharapkan, yang nulis tidak hanya orang NU ya masyarakat boleh 8 Februari berarti kan abad kedua dimulai nanti akan disebar di area lokasi acara kemudian itu akan dipasang di sebuah panel raksasa 20x5 meter dan itu akan kita rekomendasikan, akan kita tabulasi lah ya kita kira-kira apa sih yang diharapkan masyarakat terhadap NU ke depan nanti juga ada parada 100 ambulan jadi ambulan itu dari Lazisnu itu aksan setiap 20 meter jadi 20 meter satu ambulan, 20 meter satu ambulan totalnya 100 nah tugasnya ambulan apa? satu menyiapkan para medis itu wajib kan yang kedua menyiapkan air minum gratis kepada peserta karnaval ketiga ambulan itu berisi relawan untuk membersihkan lokasi seluas 20 meter tadi sehingga kalau peserta lewat ada sampah langsung diambil sampah diambil selesai karnaval jalan yang dilalui bisa bersih yang penting masyarakat jika ingin menyaksikan tidak harus di alun-alun tidak harus berdelta sepanjang jalan yang dilalui mulai alun-alun kemudian jalan seluruh akung sampai pahlawan silahkan menyaksikan dari pinggir jalan karena memang nanti seperti yang diberitakan SS tadi acara ini juga akan dirilih oleh videotron yang dipasang di berbagai macam sudut jadi memang kita siapkan relay kegiatan juga ada live streamingnya juga kemudian tadi di videotron sound juga sudah kita sebar di sisi timur, barat, utara, selatan dari area door delta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati